Negosiasi PSSI dengan salah satu pemain keturunan, Justin Hupner berlangsung sangat alat. Hal tersebut diungkapkan oleh Hassani Abdul Ghani yang membantu PSSI untuk berkomunikasi dengan pihak Justin Hupner. Kini Hassani Abdul Ghani tengah intens berdialog melalui agen dari Justin Hupner. Diakui Hassani Abdul Ghani, pihak Justin Hupner mempunyai sebuah permintaan. Akan tetapi, mantan anggota EXCO PSSI itu belum bisa memaparkan permintaan seperti apa yang diinginkan itu. Dengan alasan menghormati rahasia masing-masing. Karena kami anggap mereka pemain-pemain profesional, jadi lewat agen, sekarang ternyata begitu berbicara dengan agennya jadi alot. Belum final, ucap Hassani Abdul Ghani saat dihubungi bolasport.com, Kamis, tanggal 23 Maret, tahun 2023. Tapi ada permintaan-permintaan dia yang kami, bisa, sanggupi atau bagaimana, itu yang kami bernegosiasi. Belum bisa saya buka, masih dalam kondisi sama-sama menjaga konfidential, rahasia, kata Hassani Abdul Ghani. Apabila permintaan yang dikirimkan Justin Hupner bisa disanggupi, nantinya Hassani Abdul Ghani juga akan melayangkan penawaran. Tapi sifatnya ada permintaan mereka yang kalau kami oke, tutur Hassani Abdul Ghani. Kami akan mengajukan ini tawaran kami kalau begini gimana, itu lagi kami nego sama tim dia, kata Hassani Abdul Ghani. Justin Hupner sendiri saat ini turut mendapatkan panggilan dari Timnas U20 Belanda. Pemanggilan itu untuk memperkuat Timnas U20 Belanda dalam laga uji coba melawan Perancis pada tanggal 25 Maret, tahun 2023. Dilansir dari Transfermark, laga antara Timnas U20 Belanda vs Perancis U20 berlangsung di Marbella Football Center, Spanyol. Melalui akun Instagram pribadinya, Justin Hupner membagikan momen tengah berada Marbella Football Center. Sejatinya, naturalisasi dari Justin Hupner dan dua nama pemain keturunan lainnya sudah disetujui oleh DPR. Keduanya adalah Rafael Struik dan Ivar Jenner. Berkas dari tiga nama yang disebut di atas itu akan dilimpahkan ke Sekretariat Negara, Setnek. Selanjutnya Presiden Joko Widodo akan mengeluarkan keputusan Presiden, ke Pres, dan kemudian akan dilakukan sumpah ke warga negaraan. Justin Hupner, Rafael Struik dan Ivar Jenner, diproyeksikan memperkuat Timnas U20 Indonesia di Piala Dunia U20 2023 yang berlangsung tanggal 20 Mei sampai tanggal 11 Juni tahun 2023. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!